Saudara, kerja keras membuat pria yang awalnya berprofesi sebagai tukang cuci piring ini justru sukses membuka sebuah restoran cepat saji. Tak main-main pria bernama Rudy Suparto ini sukses membuka restoran cepat saji di Amerika Serikat. Berikut liputan tim VOW Indonesia. Hujan emas di negeri orang tidak seenak hujan batu di negeri sendiri. Itulah yang dirasakan oleh Rudy Suparto, arek Surabaya yang kini mempunyai usaha dan tinggal di Las Vegas. Gemerlapnya lampu Las Vegas ternyata tidak menyurutkan kerinduan Rudy untuk kembali hidup di Indonesia. Tidak menurutnya karena Amerika hanya for money, semuanya hidup ya enak jana, enak di Indonesia jauh. Rudy adalah pemilik rumah makan cepat saji Walk Express yang terletak di kompleks kasino di jalan utama kota Judy Las Vegas. Bagi Rudy, hidup di Amerika bukan hal yang mudah. Rudy mengaku saat menginjakkan kaki di Amerika tahun 2005, ia tak bisa berbahasa Inggris. Sebagai akibatnya mantan sales manager ini harus puas dengan bekerja sebagai tukang cuci piring. Tukang cuci piring, itu sedih sekali, benar-benar sedih. Kita gak pernah pegang sampah-sampah kotoran makanan itu. Namun kondisi ini tidak membuat Rudy pantang menyerah. Rudy memanfaatkan kesempatan itu sebagai ajang mencari ilmu. Sebagai hasilnya, ia menyerit tahu cara memasak dan seluk-beluk restoran. Ibarat kacang tidak lupa akan kulitnya, selama di Amerika Rudy berusaha membantu sesama imigran dari Indonesia. Para pegawainya berasal dari Indonesia. Hanya juru masaknya yang berasal dari Cina. Sini kita kan gak bisa ngelayanin dia, kokinya bisa bantu kita untuk menerjemahkan. Rudy sudah mempunyai kehidupan yang mapan di Amerika. Rudy berencana akan menghabiskan hari tuanya di Indonesia. Untuk itu Rudy berusaha untuk tetap berbahasa Indonesia dengan anak-anaknya. Supaya bahasa ibunya tidak hilang. Orang Indonesia bisa baca Indonesia? Gak bisa. Gimana tuh? Dari Las Vegas, Juni Salim dan Alam Burhanan, VOA.